Intro Cek 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 Semoga tidak ada suara motor masuk Suara motor masuk Brum 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 ngong Halo Sobat Nobar Selamat datang di Nobar Kembali lagi bersama saya Tobi Yang kali ini akan membawakan film Berjudul Ordinary People Atau yang lebih dikenal dengan The Villagers yang dirilis Pada tahun 2018 Film ini menceritakan Tentang seorang guru baru Yang rela membrutal demi menemukan Muridnya yang diculik oleh sekelompok Mafia. Yang paling menarik Dari film ini adalah tentu saja Seorang mamang-mamang upper power Bernama Don Lee alias Madong Sok. Nah sudah lama nih Kita gak bahas dia. Walaupun hanya Berperan sebagai guru SMA Tapi karismanya tetap Sangat kuat dan yang terpenting Gak pelokan mautnya akan membuat Kalian terpuaskan. So Tanpa berlama-lama lagi siapkan Mata, telinga, dan anu-anuan Kalian semua. Mari kita nobar dan Inilah The Villagers Pada suatu malam ada seorang Gadis berpakaian lusuh yang Bernama Suyun sedang berjalan Di atas jembatan. Kemudian Ada seseorang yang menjemputnya Dengan mobil. Kemudian Kita diperkenalkan dengan Seorang pelatih tinju bernama Yoki Chul. Saat masih muda Kicul pernah menjadi juara Satu dalam kompetisi tinju di Asia Dan sebelum menjadi pelatih tinju Dia juga pernah bekerja Sebagai penagih utang yang Sangat ditakuti oleh para jembat Yang hobinya pinjam seratus Malam itu Kicul mendatangi Beberapa panitia tinju Yang mencurangi anak didiknya Kicul tidak terima Kalau muridnya menjadi juara dua Padahal anak tersebut Sudah berusaha sangat keras Dan mengikuti aturan main Akan tetapi para panitia ini Tidak mau mengubah keputusan mereka Selain itu ada satu panitia Yang nyolot kepada Kicul Hingga akhirnya Kicul pun Melakukan ini Setelah kejadian itu Kicul dipecat dan tidak boleh Lagi melatih tinju Tapi untungnya Kicul mendapatkan Pekerjaan baru sebagai guru olahraga Berkat rekomendasi dari adiknya Sebagai adik Wanita itu sangat yakin Kalau Kicul adalah orang yang Multitelenan dan bisa bekerja Menjadi apa saja Namun Sekolahnya berada Di kota yang terpencil Sehingga dia harus Ngekos di kota tersebut Namun saat menuju ke sana Ban mobilnya tiba-tiba bocor Dan harus diderek ke bengkel Selagi menunggu mobilnya Diperbaiki Kicul melihat Ada seorang gadis Bernama Eugene Yang sedang cek cok Dengan para pembuli Karena posternya Dicoret-coret Dan ternyata Poster yang dia bawa Adalah poster orang hilang Yang menunjukkan foto Seoyun Alias gadis yang ada Di awal film Karena marah Sujin pun memukul Salah satu pembuli tadi Dan hampir baku hantam Untungnya Kicul langsung Memisahkan mereka Saat itu juga Dia juga memperingatkan Bahwa Pembulian Adalah hal Yang harus dihindari Oleh anak sekolahan Setelah Kicul pergi Eugene memperingatkan Para pembuli Kalau Seoyun tidak kembali Maka mereka lah Yang harus bertanggung jawab Sementara itu Kicul bertemu Dengan mantan murid Tinjunya Yang bernama Dongsu Berkat Kicul Dia sekarang menjadi Polisi yang tampan Dan pemberani Di sisi lain Eugene sedang Mengunjungi rumah Nenek Seoyun Dia juga membawakan Obat untuknya Karena si nenek Sering sakit-sakitan Di sini terlihat Kalau Eugene sangat peduli Kepada Seoyun Dan neneknya Dia lalu meyakinkan Si nenek Bahwa polisi Akan segera Menemukan Seoyun Sejak Seoyun menghilang Eugene selalu kepikiran Dengan sahabatnya tersebut Apalagi Dia sudah menganggap Seoyun Sebagai keluarganya Karena dia Hidup kesepian Sejak kecil Malam harinya Kicul latihan tinju Di luar kontrakannya Lalu secara Tidak sengaja Dia melihat Ada seorang gadis Yang diculik Oleh sekelompok Jamet Dia pun hanya bisa Geleng-geleng Dan merasa Kalau kota itu Sangat aneh Di waktu yang sama Kita diperkenalkan Dengan seorang Mafia Kelas kakap Yang sangat berkuasa Di kota tersebut Dia adalah Kwak Byung Du Atau yang lebih dikenal Dengan nama Pai Jo Jamet satu ini Memiliki banyak bisnis Mulai dari Perdagangan Hingga narkoboy Dan sejenisnya Tapi walaupun begitu Dia masih memiliki Bos besar Yang lebih berkuasa Darinya Nah siapakah dia Nanti juga tahu Di lain pihak Eugene sedang berjalan Menuju halte bus Karena malam Semakin larut Dan matanya Sudah tinggal lima watt Namun tiba-tiba Ada sosok misterius Yang mengikutinya Dari belakang Beruntung Eugene buru-buru Masuk ke dalam bus Kalau tidak Mungkin Dia akan bernasib Sama dengan Suyun Keesokan harinya Kicul akhirnya resmi Menjadi guru Di sekolah Barunya Selain menjadi guru penjas Dia juga ditunjuk Sebagai kepala kesiswaan Yang bertugas Untuk menagih Uang bulanan Siswa sana Sebagai orang yang Pernah bekerja sebagai Dep kolektor Hal ini Tentu saja bukan Pekerjaan yang sulit Setelah perkenalan Dengan para guru Kicul mendapatkan Tempat duduk Di samping Jisung Atau yang lebih Dikenal Dengan nama Pak Tukimin Dia adalah guru Paling seni Paling muda Di sekolah tersebut Maksudnya guru seni Singkat cerita Kicul pun mulai Menagih Beberapa murid Yang membayar SPP-nya Sudah nunggak Ketika sedang bekerja Ada seorang guru Yang menyarankan Agar Kicul Menagih Saat jam istirahat Karena semua siswa Pasti berkumpul Di kantin Namun ternyata Pekerjaan ini Lebih sulit Daripada yang Dibayangkan Para murid di sekolah ini Sama sekali Tidak menghargai Kicul Bahkan Beberapa murid Sengaja Mengajak wajah Kicul Yang mirip guru gembul Belum lagi Ada murid Yang selalu nyolot Saat berbicara Kemudian Kicul melihat Yujin Yang baru saja Keluar dari kantin Dan kebetulan Gadis itu Juga belum Membayar SPP Tapi saat ditagih Yujin Justru terlihat Sangat santuy Dia sama sekali Tidak peduli Dengan SPP Dan tidak berniat Untuk melanjutkan Pendidikannya Sebagai guru Kicul pun Mengingatkan Yujin Supaya dia Tidak berpikiran Seperti Jamet Madesu Selain itu Kicul juga menanyakan Kenapa Suyun Tidak pernah Masuk sekolah Dia lalu bertanya Apakah Suyun Sengaja kabur Karena tidak Mau membayar SPP Mendengar itu Yujin pun langsung Marah kepada Kicul Yujin kemudian Pergi ke ruang guru Karena dia dipanggil Oleh wali Kelasnya Disini Dia dimarahi Karena selalu Menempelkan poster Suyun Di mading sekolah Yujin lalu Mengatakan Kalau semua guru Di sekolah ini Tidak ada yang peduli Kepada Suyun Kicul yang melihat Itu pun Merasa khawatir Dan kasihan Kepada Yujin Dia sebenarnya Ingin menolongnya Tapi dia Tiba-tiba Kebelet pipis Ketika hendak Masuk ke toilet Laki-laki Kicul Tidak sengaja Melihat Tukimin Yang baru saja Keluar Dari toilet Perempuan Meskipun Begitu Kicul Tidak mau Mempermasalahkannya Mungkin saja Tukimin Hanya salah Masuk tempat Sesudah pipis Kicul melihat Yujin Yang kabur Di tengah jam Sekolah Dia pun Memutuskan Untuk melakukan Patroli Di lingkungan Sekitar sekolah Sembari jajan Sempol Di pinggir jalan Namun Karena dia Tidak kunjung Menemukan Yujin Akhirnya Kicul Mengisi Kegabutannya Dengan bermain Mesin capit Dan hebatnya Dia berhasil Mendapatkan Hadiah boneka Dalam sekali Coba Oke Kicul kemudian Melanjutkan Patrolinya Di tempat Tersebut Dan Di tengah jalan Dia melihat Ada seorang Calon gubernur Yang sedang Berkampanye Orang itu Bernama Kim Kitai Atau Yang lebih Dikenal Dengan julukan Kim Samidi Dari respon Masyarakat Terlihat Ada banyak Orang Yang sangat Menyukainya Walaupun Demikian Ada beberapa Orang Yang menganggap Kim Samidi Sebagai orang Jahat Dan memiliki Hubungan Bisnis Dengan Payjo Selagi Mendengarkan Kampanye Tiba-tiba Kicul Melihat Yujin Yang nekat Masuk Kedalam Klub Milik Payjo Disana Yujin Menanyakan Tentang Suyun Kepada Para gangster Yang berjaga Tapi Karena Dia masuk Tanpa Izin Mereka Pun Memperlakukannya Dengan Sangat Kasar Tapi Untungnya Kicul Segera Datang Dan Mengeluarkan Yujin Dari Sana Sebelum Pergi Dari Sana Ada Seorang Tante-tante Cantik Yang Menghampiri Mereka Yujin Pun Langsung Menanyakan Tentang Suyun Dan Beberapa Murid Perempuan Yang Menghilang Si Tante Lantas Menyebutkan Nama Madam Isseul Yang Katanya Memiliki Informasi Tentang Perdagangan Di Bawah Umur Malamnya Kicul Ingin Mengantarkan Yujin Sampai Ke Rumahnya Di Tengah Perjalanan Yujin Ngotot Ingin Menyelidik Kasus Ini Lebih Jauh Lagi Tapi Di Sisi Lain Kicul Menyarankan Agar Yujin Membiarkan Polisi Untuk Mencari Sahabatnya Yujin Pun Kesal Mendengar Perkataan Kicul Karena Selama Ini Dia Sudah Melaporkannya Kepada Pak Polisi Dan Hingga Sekarang Polisi Sama Sekali Tidak Melakukan Apapun Yujin Yang Kesal Pun Akhirnya Minta Diturunkan Di Tengah Jalan Namun Yang Dia Tidak Tahu Ada Sosok Misterius Yang Sedang Mengawasinya Lalu Tiba-tiba Bersamaan Dengan Itu Kicul Kembali Ketempat Tadi Untuk Mengembalikan Ponsel Yujin Yang Ketinggalan Sesampainya Disana Sosok Misterius Itu Hendak Mengikat Yujin Dan Memasukkannya Kedalam Mobil Beruntung Kicul Berhasil Mengusir Si Jamet Saat Itu Juga Akan Tetapi Yujin Masih Tergeletak Pingsan Di Pinggir Jalan Tanpa Pikir Panjang Kicul Langsung Membawanya Ke Rumah Sakit Selain Itu Dia Juga Memanggil Polisi Untuk Mengusut Kasus Ini Namun Dia Tidak Bisa Berharap Banyak Kepada Para Polisi Yang Mulutnya Bau Beras Kencur Bahkan Menurut Dong So Para Polisi Akan Lebih Banyak Diam Ketika Pemilu Akan Dilaksanakan Oleh Karena Itu Dia Menyarankan Agar Kicul Menjauh Dari Kasus Tersebut Besoknya Kicul Mengunjungi Rumah Nenek Soyun Untuk Meminta Tanda Tangannya Dia Telah Membuatkan Surat Laporan Yang Resmi Agar Polisi Mau Menyelidiki Dan Mencari Keberadaan Soyun Kicul Lalu Memberikan Surat Tersebut Kepada Dong So Dan Mendesak Untuk Segera Menindak Lanjuti Laporan Tersebut Setelahnya Kicul Menemui Wali Kelas Yujin Untuk Membantu Dalam Penyelidikan Ini Tapi Sayangnya Guru Tersebut Tidak Mau Ikut Campur Tidak Hanya Itu Kicul Juga Ditegur Oleh Guru Lain Karena Terlalu Serius Dalam Kasus Soyun Dia Pun Diminta Untuk Lebih Fokus Dalam Bekerja Lah Itu Kan Juga Termasuk Pekerjaan Pak Guru Ah Gimana Sini Gurunya Lalu Pada Jam Istirahat Yujin Ingin Meminta Bantuan Kepada Kicul Untuk Menemui Madam Isseul Bersamanya Akan Tetapi Kicul Menyuruh Yujin Untuk Menunggu Polisi Terlebih Dahulu Mendengar Hal Itu Yujin Pun Merasa Sangat Kecewa Kepada Kicul Seketika Kicul Langsung Menyesal Karena Tidak Bisa Membantunya Saat Dia Handak Memanggilnya Lagi Ternyata Yujin Sedang Bersama Pak Tukimin Alhasil Dia Pun Kembali Berpatroli Di Sekolah Untuk Mencari Murid-murid Nakal Yang Melanggar Aturan Tidak Lama Kemudian Dia Melihat Ada Kepulauan Asap Dari Toilet Menyebat Dengan Santainya Ditambah Lagi Mereka Semua Pengguna Rokok Samsu Kicul Lalu Mengecek Ke Setiap Sudut Toilet Untuk Mencari Murid Lainnya Kemudian Dia Tidak Sengaja Melihat Sebuah Kamera Yang Terpasang Di Mesin Pengharum Ruangan Kicul Pun Berniat Untuk Melaporkan Hal Tersebut Kepada Wakil Kepala Sekolah Tapi Saat Dia Belum Sempat Berbicara Wakil Kepala Sekolah Tiba-tiba Memarahinya Karena Telah Melaporkan Hilangnya Suyun Kepada Polisi Menurut Pihak Sekolah Laporan Itu Bisa Mencemarkan Nama Baik Lembaga Jadi Sebaiknya Kicul Menghindari Hal Tersebut Dan Bisa Lebih Fokus Dalam Pekerjaannya Kicul Kemudian Masuk Ke ruang Komputer Untuk Membuka Isi Memori Dari Kamera Yang Dia Temukan Dan Ternyata Orang Yang Memasang Kamera Itu Adalah Tukimin Padahal Mukanya Kaya Orang Bener Tapi Nyatanya Ganteng Ganteng Cuak Tanpa Pikir Panjang Kicul Langsung Masuk Ke ruang Guru Di Saat Semuanya Sudah Pulang Dia Lalu Mengecek Laptop Si Jamet Yang Berisi Pesan Pesan Rayuan Kepada Para Murid Murid Termasuk Suyun Dan Yujin Tidak Hanya Itu Tukimin Juga Mengajak Para Gadis Ini Untuk Jalan Jalan Kicul Pun Langsung Menghubungi Dongsu Untuk Membantunya Menangkap Tukimin Tetapi Polisi Itu Tidak Bisa Mengangkat Telepon Karena Sedang Dihukum Oleh Atasannya Kicul Kemudian Menelpon Yujin Yang Ternyata Sedang Diantarkan Pulang Oleh Tukimin Kicul Pun Memberitahunya Kalau Tukimin Adalah Guru Yang Sangat Cuak Dan Berbahaya Bagi Yujin Dia Juga Mengatakan Kalau Tukimin Adalah Orang Terakhir Yang Menghubungi Suyun Sebelum Menghilang Mendengar Itu Yujin Langsung Memberitahu Lokasi Rumah Tukimin Lalu Untuk Memastikan Lagi Yujin Bertanya Tentang Suyun Kepada Tukimin Namun Tiba-tiba Mata Si Jamed Berubah Menjadi Saringan Tidak Hanya Itu Dia Juga Langsung Memukul Yujin Hingga Tak Sadarkan Diri Sesaat Kemudian Yujin Terbangun Di rumah Tukimin Dalam Keadaan Tubuh Yang Terikat Disini Tukimin Kembali Bersikap Baik Kepada Muridnya Itu Padahal Kebusukannya Sudah Terungkap Selagi Tukimin Membacot Yujin Tidak Sengaja Melihat Ponsel Milik Suyun Yang Artinya Tukimin Memang Terlibat Dalam Penculikan Sahabatnya Beruntung Kicul Datang Di Waktu Yang Tepat Dan Membuat Tukimin Ketar Ketir Dia Pun Berusaha Menyembunyikan Yujin Tapi Kicul Sudah Terlanjur Melihatnya Lalu Dengan Pukulan Mautnya Kicul Berhasil Mendobrak Pintu Rumah Si Tukimin Dan Tanpa Membuang Waktu Lagi Kicul Langsung Menggaplok Si Jamet Hingga Pingsan Setelah Si Jamet Sadar Kicul Pun Menginterogasinya Serta Menanyakan Keberadaan Tukimin Mengaku Tidak Tau Apa Apa Dia Lalu Menceritakan Kronologinya Dari Awal Sampai Akhir Dan Kata Si Tukimin Dia Menjemput Suyun Karena Gadis Itu Yang Butuh Pertolongan Tapi Entah Kenapa Suyun Minta Diturunkan Di Pomp Bensin Dan Karena Dia Khawatir Tukimin Pun Kembali Ke Pomp Bensin Untuk Memastikan Keamanan Suyun Namun Sesampainya Disana Dia Mendengar Cerita Itu Kicul Sama Sekali Tidak Percaya Dia Sangat Tau Bahwa Jamet Cuak Seperti Tukimin Selalu Punya Banyak Akal Kicul Pun Memutuskan Untuk Menghajarnya Saja Tapi Sayangnya Ada Polisi Yang Mendatangi Mereka Setelah Menerima Laporan Dari Eugene Di kantor Polisi Kicul Menekankan Bahwa Tukimin Adalah Guru Cuak Yang Membahayakan Murid-muridnya Jadi Bagaimanapun Caranya Polisi Harus Menyelidikinya Dengan Benar Terutama Mengecek Data Di ponsel Soyun Yang Ternyata Sudah Rusak Tapi Entah Kenapa Pirasat Kicul Mengatakan Kalau Semua Polisi Disana Sudah Korup Dan Tolil Oleh Karenanya Dia Pun Mempercayakan Hal Ini Kepada Dong So Dan Benar Saja Polisi Yang Menangani Sangat Korup Dia Juga Telah Disogok Oleh Samidi Dan Paijo Untuk Menutupi Semua Kejahatan Mereka Kali Ini Dia Melaporkan Tentang Kasus Soyun Yang Dilaporkan Terus Oleh Kicul Mendengar Itu Paijo Pun Segera Memberitahu Samidi Disini Akhirnya Terungkap Kalau Kasus Soyun Berhubungan Dengan Pemilu Yang Akan Dilakukan Oleh Pak Samidi Dan Yang Paling Mengejutkan Adalah Ternyata Tukimin Merupakan Anak Tunggal Dari Samidi Setelah Mengetahui Kabar Tersebut Samidi Pun Menggaplok Paijo Berkali-kali Karena Tidak Becus Dalam Menutupi Kejahatan Anaknya Keesokan Harinya Para guru Terkejoyet Saat Melihat Poster Dimading Sekolah Karena Eugene Diam-diam Membongkar Semua Kejahatan Tukimin Kicul Yang Melihat Itu pun Mulai Khawatir Dia Lantas Menasehati Eugene Untuk Lebih Tenang Dan Tidak Ceroboh Kalau Pihak Sekolah Tau Tentang Hal Ini Bisa-bisa Eugene Malah Kena Marah Lagi Tapi Eugene Tidak Merasa Ceroboh Sama Sekali Menurutnya Yang Dia Lakukan Selama Ini Sudah Benar Awalnya Kicul Memang Merasa Optimis Kalau Kasus Ini Akan Segera Terbongkar Tapi Nyatanya Situasi Malah Semakin Tidak Terkendali Dia Tiba-tiba Dipanggil Oleh Ketua Yayasan Sekolah Yang Tidak Lain Adalah Pak Samidi Sebagai Orang Yang Paling Berkuasa Samidi Pun Memecat Kicul Tanpa Alasan Dia Bahkan Memberikan Pesangon Yang Cukup Banyak Supaya Kicul Mau Angkat Kaki Dari Sekolahnya Keesokan Harinya Kicul Mendapatkan Telepon Dari Dongsu Yang Memberitahunya Bahwa Soyun Sudah Ketemu Namun Naasnya Dia Ditemukan Di Sungai Dalam Keadaan Tidak Bernyawa Eugene Yang Berada Disanapun Langsung Histeris Sejadi Jadinya Lambat Laun Situasi Menjadi Lebih Suram Dari Sebelumnya Apalagi Nenek Suyun Tiba-tiba Dilarikan Ke UGD Karena Penyakitnya Kambuh Di Waktu Yang Sama Samidi Semakin Ketar-ketir Setelah Jasad Suyun Ditemukan Dia Pun Mendesak Kapolsek Setempat Untuk Segera Menutup Kasus Tersebut Di Sisi Lain Dong Su Diam-diam Mencuri Ponsel Yang Dijadikan Barang Bukti Kali Ini Dia Tidak Takut Lagi Dengan Atasannya Yang Korup Itu Dia Lalu Memperbaiki Ponsel Itu Di Konter Mas Mukidi Setelahnya Dia Langsung Mengabari Kicul Karena Dia Menemukan Bukti Riwayat Telepon Antara Suyun Madam Isiul Dan Juga Paijo Dong Su Kemudian Berniat Untuk Menemui Kicul Tapi Tiba-tiba Dia Dipukul Sampai Pingsan Oleh Anak Buah Paijo Mereka Lalu Mengambil Ponsel Milik Suyun Kemudian Menyerahkannya Kepada Paijo Sementara Sementara itu Kicul Pergi ke Klub Milik Paijo Untuk Mencari Madam Isiul Singkat Cerita Kicul Akhirnya Bertemu Dengan Si Madam Tanpa Banyak Basa-basi Dia Pun Langsung Menanyakan Apa Yang Sebenarnya Terjadi Kepada Suyun Madam Pun Menceritakan Semuanya Dari Awal Dia Mengatakan Kalau Suyun Terpaksa Bekerja Di Tempat Paijo Karena Mendiang Orang Tuanya Memiliki Hutang Yang Sangat Besar Awalnya Dia Hanya Disuruh Menyanyi Lagu-lagu Happy Asmara Tapi Lama-kelamaan Dia Mulai Diperjualbelikan Terutama Kepada Perjabat Korup Seperti Pak Samidi Hingga Pada Suatu Malam Suyun Memberontak Dan Kabur Ketika Dia Dipaksa Oleh Seorang Komisaris Polisi Selagi Madam Bercerita Tiba-tiba Paijo Dan Para Jemet Datang Sehingga Membuat Madam Ketakutan Alhasil Dia pun Tidak Mau Melanjutkan Ceritanya Paijo CS Kemudian Mengusir Kicul Dari Sana Bahkan Berani-beraninya Memukul Kicul Dengan Besi Padahal Kicul Sudah Berusaha Untuk Tidak Menggunakan Kekerasan Tapi Karena Dia Diserang Duluan Maka Membrutal Adalah Satu-satunya Pilihan Tanpa Ragu-ragu Kicul Langsung Menghajar Mereka Semua Dengan Bogem Pemusnah Jemetnya Dan Hebatnya Lagi Dia Mampu Menghabisi Mereka Dalam Waktu Singkat Dan Tanpa Menggunakan Senjata Sama Sekali Setelah Paijo Sadar Dari Pingsannya Kicul Langsung Menginterogasinya Tentang Pembunuhan Si Suyun Disini Paijo Mengatakan Kalau Dia Bukanlah Pembunuhnya Jadi Pada Malam Itu Dia Mencari Suyun Ke Sebuah Pomp Bensin Dan Berniat Untuk Memberi Hukuman Namun Ternyata Gadis Itu Sudah Disekap Oleh Tukimin Yang Merupakan Anak Dari Bosnya Sendiri Paijo Pun Langsung Menghubungi Samidi Untuk Melihat Apa Yang Sudah Sesampainya Disana Suyun Sudah Berada Dalam Kondisi Sekarat Melihat Hal Itu Samidi Pun Langsung Menyiksa Tukimin Karena Yang Dia Lakukan Bisa Mengganggu Kemenangannya Di Pemilu Nanti Adegan Lalu Beralih Ke rumah Sakit Dimana Yujin Kembali Diculik Oleh Tukimin Yang Ternyata Sudah Dibebaskan Dari Kantor Polisi Si Jamet Lalu Membawa Yujin Ke rumahnya Untuk Dieksekusi Namun Tiba-tiba Ada Orang Yang Menggedor Gedor Pintunya Sontak Tukimin Pun Langsung Berusaha Menyembunyikan Yujin Tak Berselang Lama Pintu Pun Terdobrak Dan Ternyata Orang Yang Menggedor Gedor Tadi Adalah Pak Samidi Samidi Lalu Menyuruh Tukimin Untuk Pergi Keluar Negeri Untuk Bersembunyi Sementara Waktu Akan Tetapi Tukimin Tidak Mau Pergi Karena Dia Masih Ingin Mencari Target QQ Di Korea Dia Juga Mengungkit Kematian Suyun Yang Ternyata Dibunuh Langsung Oleh Samidi Untuk Menutupi Kejahatannya Menurut Tukimin Semuanya Kacau Gara-gara Suyun Mati Mendengar Itu Samidi Pun Naik Darah Dan Langsung Menyiksa Tukimin Tanpa Ampun Setelah Puas Menyiksa Dia Menyuruh Tukimin Untuk Berkemas Karena Pesawatnya Akan Berangkat Besok Pagi Kemudian Samidi Pergi Begitu Saja Di Waktu Yang Sama Kicul Mendapatkan Kabar Dari Dongsu Dan Ibu Yujin Kalau Gadis Itu Tiba-tiba Menghilang Dari Rumah Sakit Ibu Yujin Pun Meminta Tolong Agar Kicul Bisa Mencarinya Tanpa Berlama-lama Kicul Langsung Pergi Rumah Tukimin Tapi Dia Tidak Menemukan Siapapun Disana Dia Lalu Mendobrak Pintu Gudang Dan Akhirnya Menemukan Sebuah Alamat Tampaknya Itu Adalah Alamat Dari Rumah Kedua Tukimin Di sisi lain Yujin Berusaha Kabur Dengan Menyemprotkan Kentut Macan Tutul Kemuka Tukimin Tapi Sialnya Semua Pintu Di rumah Tersebut Telah Dikunci Rapat Alhasil Yujin Pun Harus Bersembunyi Di balik Meja Namun Lagi-lagi Tukimin Berhasil Menangkapnya Dan Kali ini Yujin Tidak Bisa Kabur Karena Tubuhnya Terkena Pecahan Beling Untungnya Kicul Datang Di waktu Yang Tepat Dia Lantas Mendobrak Pintu Seperti Layaknya Mamang Donli Kemudian Mencabuti Beling Yang Menancap Di Leher Yujin Saat Dia Sedang Menyumpal Aliran Darahnya Tiba-tiba Tukimin Menusuknya Dari Belakang Jamet Itu Berpikir Kalau Kicul Akan Tumbang Dengan Mudah Tapi Nyatanya Tusukan Tadi Tidak Terasa Apa-apa Baginya Kicul Pun Kembali Berdiri Dan Langsung Hajar Tukimin Dengan Pukulan Pukulan Yang Sangat Brutal Kicul Sebenarnya Bisa Menghabisinya Dengan Mudah Akan Tetapi Dia Memilih Untuk Membawa Yujin Ke Rumah Sakit Ketika Dia Akan Menggotongnya Tiba-tiba Tukimin Menyerangnya Lagi Kali Ini Kesabaran Kicul Sudah Habis Dia Akhirnya Mengeluarkan Tinjuan Maut Yang Membuat Tukimin Terkapar Dengan Mengenaskan Mamam Kicul Kemudian Buru-buru Membawa Yujin Ke Rumah Sakit Sebelum Dia Kehabisan Darah Di Tengah Jalan Yujin Memberitahu Kalau Pembunuh Suyun Adalah Samidi Dan Secara Tidak Langsung Dia Meminta Kicul Untuk Membalaskan Dendamnya Setelah Mengantarkan Yujin Ke rumah sakit Kicul Melihat Sebuah Berita Yang Menyatakan Bahwa Samidi Telah Memenangkan Pemilihan Gubernur Dan Tentu Saja Kicul Tidak Akan Membiarkannya Menjadi Penguasa Lagi Kicul Pun Langsung Tancap Gas Ketempat Pengumuman Pemilu Kemudian Menghadang Mobil Samidi Lalu Dengan Beringasnya Dia Menghabisi Anak Buah Samidi Dan Memecahkan Kaca Mobilnya Dengan Satu Pukulan Saja Sesaat Kemudian Polisi Datang Untuk Menangkap Samidi Dan Semua Itu Berkat Dongsu Yang Tidak Mau Diatur Oleh Para Atasan Korup Di Akhir Film Samidi Dan Antek Antek Ditangkap Polisi Atas Semua Kejahatan Yang Mereka Lakukan Selama Ini Sementara Itu Kicul Memutuskan Untuk Kembali Ke Kota Asalnya Dan Memulai Hidup Baru Di Sana Tapi Sebelum Pergi Dia Sempat Memberikan Hadiah Boneka Untuk Si Eugene Dan Film pun Tamat Dengan Happy Ending Dari Film Ini Kita Belajar Bahwa Kejahatan Itu Tidak Boleh Melihatnya Dengan Mata Kepala Sendiri Jadi Mulai Sekarang Kita Harus Selalu Mengingatkan Orang-orang Yang Berbuat Jahat Misalnya Ketika Ada Jamet Yang Mengaku Ganteng Mau Tidak Mau Kita Harus Menegurnya Karena Hal Tersebut Adalah Sebuah Kejahatan Tingkat Tinggi Segitu Dulu Untuk Hari Ini Saya Tobi Mewakili Penjual Eskul Kulsa Indonesia Mengucapkan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dan Kamsia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Selanjutnya